bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT amin ya di video kali ini kita akan bahas sebuah materi yang terdapat pada mata pelajaran sejarah kebudayaan islam yaitu seni arsitektur di indonesia seperti apa bahasannya yuk kita simak video berikut ini eits sebelum itu alang-alangnya kita mengenal siapa saja yang akan membahakan materinya kira-kira siapa ya untuk tau simak video ini baiklah ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman nama saya Faisa Budena hai saya Yasi Amalia Tisya Ningrung hai aku Undia Samyatuna Vila halo saya Hanir Rizkyyana Nur Alia bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya ingin menjelaskan tentang seni arsitektur islam seni arsitektur islam berkembang sangat luas baik itu di bangunan sekuler maupun di bangunan keagamaan yang keduanya terus berkembang sampai saat ini arsitektur juga telah turut membantu membentuk peradaban islam yang gaya bangunan-bangunan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan arsitektur islam adalah masjid, buburan, istana, benteng, dan yang kesemuanya memiliki pengaruh yang sangat luas ke bangunan lainnya ada pun definisi dari seni arsitektur islam adalah sebuah karya seni bangunan yang terpancarkan dari aspek fisik dan metafisik bangunan melalui konsep pemikiran islam yang tersembur dari Al-Quran, As-Sunnah, As-Sunnah Nabi, keluarga Nabi, sahabat, para ulama, maupun cendikiawan musim lainnya aspek fisik adalah sesuatu yang tampak secara jelas oleh panca indera dalam hal ini, sebuah bangunan dengan fasade yang terbentuk dan lakukan budaya islam dan dapat dilihat secara jelas melalui beberapa budaya seperti budaya Arab, Persia, Buda, Persia, sahabat, peninggalan, mali sama bentuk fisik biasa diterapkan dalam sebuah pengunan seperti penggunaan kubah, ornamen kaligrafi, dan sebagainya ada pun metafisik adalah sesuatu yang tidak tampak panca indera tetapi dapat dirasakan hasilnya hal ini lebih kepada efek atau dampak dari hasil desain arsitektur islam disebut seperti bagaimana membuat pengguni atau pengguna bangunan disebut lebih merasa nyaman dan aman ketika berada di dalam bangunan sehingga menjadikan penggunaan merasa bersukur sebuah bangunan hasil desain ruang-ruang dalam sebuah rumah bisa menjadikan komunikasi orang tua dan anak lebih dekat sehingga membuat mereka rajin berbeda menurut apasih kaedah arsitektur islam itu disini saya akan menyebutkan 8 contoh ya contoh yang pertama di dalam dan di luar bangunan tidak terdapat gambar atau ornamen yang makhluk hidup secara utuh jadi di dalam ruangan maupun di luar bangunan itu tidak terdapat gambar makhluk hidup secara utuh namun hanya perbaikan saja terus yang kedua di dalam dan di luar bangunan terdapat ornamen yang mengingatkan kepada yang maha indah yaitu Allah SWT terus yang ketiga hasil desain bangunan tidak hasil desain bangunan tidak ditunjukkan untuk pamer ataupun kesombongan yang keempat peraturan ruang-ruang ditunjukkan untuk mendukung dan menjaga ahlak serta silat terus yang kelima posisi posisi toilet tidak diperbolehkan menghargai atau membalas kelima hanya keenam keberadaan bangunan tidak merugikan tangga sekitar ketujuh pembangunan sampai berdiri bangunan seminimal mungkin tidak bersalah dan yang terakhir menggunakan warna yang mendekatkan kepada Allah SWT seperti warna 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 setelah perjanjian Pianti pada tahun 1755 Keraton Kasultanan Yogyakarta berdiri sebagai penguasa mungkin nanti waktunya tidak cukup kita masih memberikan pembahasan lainnya nanti disini akan akan membahas sesuai dengan jadi pembahasan ini kita bersumber pada buku buku pokja di buku ini semi arsitektur itu dibagi menjadi 11 bagian nanti teman-teman bisa bisa menyemaknya di video setelah ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dengan suatu istilah untuk suatu bagian kuil atau batidung di India bentuk mandapa kurang lebih mempunyai denah yang 4 persegi dan dipongsi di atas tanah pengunan mandapa merupakan suatu ruang terbuka untuk menerima tangan ternyata lama-kelamaan model pengunan semacam itu telah menesan pengunan Indonesia asli denah pengunan tak persegi itu kemudian dipiru sebagai denah pengunan tempat-tempat ada umat islam terutama pengunan masjid pelanjang mihrob hampir semua masjid yang ada di dunia ini mempunyai mihrob kadang-kadang mihrob itu terdiri dari dua atau tiga atau empat karena masjid itu amat besar akan tetapi masjid-masjid di negara kita tidak demikian halnya karena biasanya masjid-masjid di sini mihrobnya hanya satu mihrob adalah tanda arah jiblat yang bentuknya menyerupai lengkungan pintu mati dan dipergunakan sebagai tempat imam memimpin sholat di jawa biasanya mihrob disebut dengan pengimaman dan di daerah sunda disebut imaman yaitu tempat imam masjid biasanya memiliki dua rumah bentuknya yaitu masjid dan serambi serambi adalah ruangan bagian depan dari masjid biasanya yang dari ruangan ini lebih besar jika dibanding dengan ruangan masjid menurut pilih kata orang kuno ruangan ini mempunyai nilai yang lebih rendah jika dibanding dengan ruangan masjid itu sendiri dengan uangnya perbedaan ini maka dalam segitaktif sehari harinya pun memiliki perbedaan yang menjolak misalnya jika fungsi ruangan masjid ini untuk selat dan ikat sosial maka serami selalu untuk mengatakan selat selat yang melibir tidak digunakan untuk perlihatan sosial kemasyarakatan misal pengajian pernikahan 10 ribu biasanya diang-diang yang terdapat pada serami memiliki impak atau atas batu pada setiap impak terdapat ornamen-ornamen yang kaya akan dilakukan powestrian 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 adalah ruangan khusus yang dipakai oleh kaum wanita dalam mengikuti ibadah sholat berjamah di masjid biasanya ruangan ini terletak di sebelah kanan bisa juga terletak di sebelah kiri masjid beduk hampir semua masjid lama di Indonesia mempunyai beduk dan kentongan di Jawa Tengah biasanya kedua benda tersebut terletak di cerambi sedangkan di Jawa Timur terletak di Gapurang D.A. Ringkas dalam yukunya D.Hilijan Vanjaka menyatakan Sunan Kalijaga pernah memerintahkan kepada Sunan Pandan Arang mantan Bupati Semarang agar membuat beduk dan kentongan untuk memanggil orang-orang agar ikut berjamah di masjid atau langgar fungsi dari kedua benda itu adalah untuk tanda atau isyarat bahwa waktu sholat telah tiba Atap Tumpang Masjid-masjid di Jawa kebanyakan atapnya berbentuk tumpang atap dibuat lancip ke atas bertingkat-tingkat kadang terlihat dari 2, 3, 4, atau 5 dan biasanya berjumlah ganjil Hamka menafsirkan bahwa atap yang demikian itu mempunyai makna tersendiri atap tingkat paling bawah beserta lantainya melambangkan syariah serta amal perbuatan manusia atap tingkat kedua melambangkan tarikah yakni jalan untuk mencapai reda Allah atap tingkat ketiga melambangkan hakikat yakni ruh atau hakikatnya amal perbuatan seseorang puncak atau mustakaya melambangkan makrifah yakni tingkat pengenalan Tuhan yang maha tinggi kolam kolam yang biasanya mengelilingi masjid fungsinya adalah sebagai tempat bersuci biasanya air itu diambil dari sebuah sumur antara kolam dan masjid diberi titian-titian yang diatur berderet untuk menjaga kekisihan bagian masuk ke dalam air ada pula yang menyediakan sebuah selokan di depan pintunya untuk tepat membersihkan atau mencuci kaki kolam merupakan gambaran alam semesta yang diliputi oleh perairan atas semula dan masjid adalah dataran secara tidak langsung dengan dipergunakan kolam sejujurnya ada kemaksaan yang halus agar orang-orang yang berlaku dengan masjid menghadap ke timur tempat sebagai kesalahan yang biasa dilakukan di jawa jika umat islam menirikan bangunan masjidnya itu tidak membelakangi atau tidak sesuai dengan arah kiblat artinya masjid yang dibangun selalu menghadap ke timur tempat sebagai contoh kita dapat melihat masjid besar Yogyakarta Masjid Agung Solakarta dan lain sebagainya agar para jamaah yang melakukan sholat di dalamnya menghadap kiblat diberilah garis untuk memudahkan para jamaah menyesuaikan arah kiblatnya di samping juga untuk meluruskan para jamaah dalam membuat soft sebab meluruskan barisan dalam sholat berjamaah merupakan kesempurnaan sholat ulama yang pertama kali membetulkan arah kiblat ialah Yai Haji Ahmad Dahlan ketua perkumpulan Muhammadiyah yang berkiri di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 Masih Makam biasanya makam atau kuburan banyak dijumpai pada masjid tradisional makam makam atau kuburan terletak di belakang menerob seperti halnya di Masjid Walibi Dima Kudus Kalinya Masjid Para dan lain sebagainya biasanya yang dimakamkan disitu adalah para pejuang islam dan para syuhada ataupun keluarga yang masih ada hubungan dengan petuanya menerobos tidak berminat bidang masjid di bawah pejuang masjid kecuali beberapa masjid yang terlalu terkesebat biasanya mereka memperkenalkan kejaan dalam masjid sejauh karena tidak ada masjid masjid diri yang tercetus berusaha Benteng. Benteng adalah pagar atau tembok keliling yang melingkari bangunan masjid. Selain sebagai pengaman, benteng juga berfungsi sebagai pemisah antara bangunan sakral dan bangunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!